Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua bakal mengajarkan tutorial mengenai cara menambahkan custom overlay seperti traktir dan saweria terutama karena ada yang minta request buat bikin tutorial ini jadi di imdery live itu kan dia ada fitur record and stream kalau kalian dari home nanti kalian pergi ke record and stream kemudian disini nanti ada setting scan editor nah di bawahnya nanti kalian juga bisa menambahin scan nya sendiri nih bisa tonton sekarang anda pakai scan kedua jadi ini gak aneh gak bakal mengubah kenapa kalau mau ubah nanti dia mengubah layout videonya selama recording jadi sekarang kita bakal setting di scan editor caranya gampang di bagian element kita klik plus aja ya misal contoh kita mau nambahin browser source ya karena kita mau nambahin overlay nya traktir dan saweria ya seperti ini kemudian kita tambahkan lagi browser source lagi yang kedua oke seperti ini ya nah ini disesuaikan sama ukurannya nanti aja ya maksudnya sesuaikan sama ukuran overlay nya kalau sekiranya gak sampai scrolling ya gak masalah gitu oke kalau sudah baru kita buka browser nya misal seperti ini kalian buka halaman traktir sama saweria ya kalau terakhir kan traktir.id terus slash akun kalian kalau belum login tinggal login aja nanti ke dashboard ya seperti ini ya setelah itu nanti kita ke stream overlay oke ini gua ke qrcode ya gua ke qrcode abis itu sekarang kita di bagian widget url ya misal kalau kalian sudah selesai settingnya qr nya misalnya ya tinggal di copy aja copy url nya kemudian balik lagi ke tab radeon setting ya ini salah contoh browser source 1 kita klik ya ctrl v ini seperti ini oke nanti abis ini namanya pasti bakal perubahan ya tuh jadi kayak gini ya kalau misal seperti ini caranya bagaimana yaudah tinggal di klik terus kalian ctrl A ini klik 2 kali ya ctrl A abis itu ganti namanya traktir ya nih seperti ini kita setelah suite live stream terus ke scan editor lagi nanti ke save dia tuh jadi traktir ya kemudian di bagian browser source kedua ya ini browser source kedua nanti kita tambahkan yang dari saweria seperti ini caranya tinggal di klik aja oke saweria buka dulu tapi tapi websitenya ya habis itu login kalau yang belum kita tambahkan overlay kemudian masuk ke qrcode nah disini nanti kalian setting dulu nih qrcode nya kayak gimana terus kalau udah nanti kita copy stream key nya ya stream key yang menunjukkan overlay dari si sawerianya ini ya kalau sudah nanti balik lagi ke radeon software kemudian di bagian browser source 2 nah kita copy kan disini ctrl v terus klik sembarang nanti berubah kayak gini tinggal di klik lagi ganti ctrl A namain jadi saweria nanti balik lagi ke live stream sama scan editor nanti kurang lebih kayak gini ya jadinya ya nanti hasilnya seperti pada video ini nah kalian sudah lihat kan hasilnya seperti itu contohnya semoga membantu buat kalian yang baru mau jadi content creator dan bisa memanfaatkan fitur AMD Radeon Relief yang tentunya enteng kalau buat yang pakai AMD ya sekian dari aneh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih